Ya, Bumunsa masih di IDX Season Closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyebabkan topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim produksi kami. Dan kali ini kita akan membahas lebih detail bagaimana koreksi yang terjadi kepada harga minyak mentah dunia yang tercetak turun ke level terendahnya dalam 3 bulan terakhir. Di mana kejatuhan harga minyak mentah sudah terjadi sejak awal Juni lalu. Lantas sentimen apa yang mendorong terjadinya beris di pasar minyak dunia saat ini, mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC memprediksi pertumbuhan permintaan terhadap minyak dunia akan melebih penambahan jumlah pasokan pada 2023 mendatang. Laporan OPEC seperti dikutip belum buk pada hari ini menyebutkan keterbatasan pasokan minyak akan berlanjut pada tahun depan. Menurut laporan tersebut, pertumbuhan permintaan minyak akan melebih jumlah produksi hingga 1 juta barel per hari, sehingga pertumbuhan permintaan global akan menyentuh 2,7 juta barel per hari pada tahun 2023. Hal ini ditopong oleh pertumbuhan negara-negara berkembang, sementara itu pasokan dari negara di luar OPEC akan bertambah hingga 1,7 juta barel per hari. Laporan tersebut menyatakan permintaan bahan bakar dan diesel akan menjadi pendorong pertumbuhan konsumsi. Dan laporan OPEC untuk tahun depan tersebut juga sejalan dengan penilaian beberapa pandangan di industri minyak. Sebelum Internasional Energi Agensi memprediksi jumlah pasokan minyak akan mengalami keterbatasan, dan untuk menjembatani kekurangan tersebut, OPEC harus menyediakan sekitar 30,1 juta barel per hari pada tahun 2023. Jumlah tersebut lebih tinggi 1,38 juta barel per hari dibandingkan dengan total produksi negara anggota OPEC pada Juni 2022. Sementara OPEC telah berusaha untuk memulihkan produksi yang sempat tersendat akibat pandemi virus corona, dengan pasokan terakhir dijadwalkan pada bulan depan. Harga minyak mentah dunia sendiri saat ini turun ke level terendahnya dalam 3 bulan terakhir, di mana minyak mentah berjangka brand pengiriman September jatuh 7,1 persen menjadi 99,49 dolar Amerika per barel, dan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate atau WTI, anjrok 7,9 persen menjadi 95,84 dolar Amerika per barel. Sentimen beris di pasar minyak terjadi setelah angka inflasi Amerika Serikat yang menjulang memicu kekhawatiran tentang prospek permintaan, sementara mata uang dolar yang meningkat juga menambah tekanan dan membuat minyak menjadi kurang menarik bagi investor. Sementara itu, kebangkitan virus COVID-19 di China ikut menambah kekhawatiran tentang pelembanan ekonomi global, di mana hampir 30 juta orang di China berada di bawah sejumlah perbatasan pergerakan, karena jumlah kota yang berusaha memadamkan wabah COVID-19 semakin banyak. Berbagi sumber, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!